Tidak seperti orang yang merilis informasi palsu, awalnya mereka berbohong bahwa saya diduga berhenti mengikuti Vicky. Vicky, saya tidak pernah melakukan ini karena saya menepati janji. Vicky dan saya berhubungan baik sampai hari ini. Vicky, mengapa saya tidak peduli dengan haters dari Indonesia? Saya tidak suka membuktikan apapun kepada orang bodoh. Sama saja menabrak tembok dengan kepala Anda, membenci saya adalah sebuah pilihan, dan preferensi Anda bukan urusan saya. Saya tidak menderita kehilangan pelanggan karena itu tidak masalah bagi saya. Sekarang saya dalam tahap pengembangan. Saya ingin penonton yang memadai dari negara-negara cis, karena kemungkinan besar mereka akan memahami dan menerima saya. Saya memiliki banyak fans Indonesia yang sangat saya cintai, tetapi jika mereka memutuskan untuk membenci saya, saya akan menerimanya juga, karena itu adalah pilihan mereka. dan saya menghormati pilihan setiap orang, dan saya hanya akan berkembang lebih jauh. Saya senang dan sayangnya untuk Anda. Anda tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan jika mereka memblokir saya atau sesuatu yang lain, maka saya akan membuat akun lain secara mental. Itulah mengapa semua yang Anda lakukan itu lucu, dan saya terlalu kuat, kalian begitu kekanak-kanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!